Sebuah pohon cemara di kawasan Manahan Solo tiba-tiba tumbang menimpa atap selter. Salah seorang pedagang mengaku mendengar suara retakan pohon sebelum jatuh menimpa pagar dan atap pedagang. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Tara Wahyunur Fitriani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Tara. Selamat siang Rekamme dan selamat siang Tribuner. Pada siang hari, hari Minggu kemarin, kemarin siang, terlalu terjadi pohon tumbang di kawasan shelter Manahan atau di sebelah sisi utara di Manahan. Beruntungnya, dan tidak ada angin, tidak ada hujan, pohon tersebut tiba-tiba jatuh menimpa atap shelter dan di antara dua mobil yang sedang terparkir di shelter Manahan tersebut. Salah satu pedagang, angka-angka mengatakan sebelum pohon semara itu jatuh, sempat terdengar suara retakan dan retakan di pohon tersebut dan saat menimpa atap shelter tersebut. Seuntungnya, tidak ada mobil atau motor yang sedang lewat dan juga tidak ada pedagang yang sedang berada di bawah shelter. Seperti kita ketahui, Ming, bahwa saat ini memang pedagang di shelter Manahan sendiri harus mengkosongkan pada hari, mengkosongkan shelter Manahan karena memang akan diresikalisasi pada tanggal 18 besok. Baik, terima kasih Tara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.